Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di Channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, sir, and subreker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 631 Saat ini, tidak banyak anak muda seperti Anda yang bisa memulai bisnis sendiri dan menghasilkan nama. Anak laki-laki di keluarga ku itu seumuran kamu. Sekarang dia bermain game di ponselnya dan bermain game di rumah semuanya. Sepanjang hari. Dan dia bahkan tidak mencari pekerjaan. Anak seperti ini benar-benar tidak berharga. Sopir taksi mengikuti David sambil mengeluh tentang putranya. Mendengarkan keluhan sang pengemudi. David hanya bisa tersenyum tipis. Dan tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, ada kitab suci yang sulit dibaca di setiap keluarga. Meski David kini disayangi oleh orang tuanya. Ia sangat ingin mengenal orang tua kandungnya. Siapa ini? Saat sang pengemudi sedang mengoceh dan David teringat. Tiba-tiba dua kendaraan Land Rover melaju begitu kencang melewati taksi tersebut hingga kecepatannya begitu kencang hingga sang supir taksi buru-buru membelok ke samping dan hampir melaju ke gunung. Bagaimana kamu mengemudi? Apakah kamu buta? Anda mengemudi begitu cepat di jalan pegunungan yang curam. Mengemudi menuju duka. Sopir taksi menurunkan kaca jendela mobil dan berteriak keras. Saya tidak tahu siapa nama keluarga saya ketika saya mengendarai mobil mewah. Orang sepertimu cepat atau lambat akan mati. Sopir taksi itu memarahi dan melaju ke depan. Namun kedua Land Rover yang baru melaju tiba-tiba berhenti. Dan mereka berhenti berdampingan. Langsung menutup seluruh jalan. Melihat kedua mobil itu berhenti. Wajah pengemudi langsung berubah. Dengan ketakutan di matanya. Dan dia menginjak rem. Melihat beberapa pria kuat yang turun dari mobil. Empat di antaranya acak-acakan dan compang kemping. Dan mereka sangat ketakutan. Seluruh tubuh pengemudi gemetar. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya memarahinya dengan santai. Dan pihak lain berhenti. Orang yang bisa mengendarai Land Rover bukanlah orang biasa. Sopir taksi tahu bahwa dia tidak mampu membelinya. Dia buru-buru mengobrak abrik mobil. Menemukan sebungkus rokok. Dan mengeluarkan semua uang yang diperolehnya hari ini. Orang-orang berbicara dengan baik. Hey, hari ini pemukulan. Aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri. Sopir taksi itu menghela nafas dan membuka pintu. Melihat pengemudi seperti itu. David tidak bisa menahan tawanya sejenak. Dia baru saja memarahi jalanan. Tapi pengemudinya sangat sombong dan tidak terlihat takut sama sekali. Tapi sekarang dia sangat ketakutan. Tuan, jangan takut. Orang-orang ini mencari saya. Saya bisa turun dari sini. Anda bisa kembali. David tahu sejak Qin Xiaotian turun dari mobil di depannya bahwa dia menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri. Aku mencarimu. Sopir itu memandang David apakah Anda mengadakan festival. Anak muda. Saya dapat memberi tahu Anda bahwa seorang pahlawan tidak secara langsung menderita kerugian. Jika tidak bisa. Saya akan memanggil polisi. Oleh karena itu. Master pengemudi mengeluarkan ponselnya dan memanggil polisi. Tidak. Saya bisa mengatasinya sendiri. David menghentikan sopir taksi dan menelpon polisi. Yang tidak ada gunanya bagi mereka. David mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya. 10 ribu penuh. Dan melemparkannya ke konsol taksi. Tuan. Ambil uang itu dan pergi. Ketika sopir taksi melihat David telah memberikan begitu banyak uang. Dia buru-buru mengganti tangannya. Tidak. Tidak. Itu terlalu banyak. Sudah berapa jauh. Dan berapa banyak uang yang saya dapat. Beri. Ambillah. Cepat berangkat. David membuka pintu dan berjalan keluar. Sopir taksi itu ragu-ragu. Tapi berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mampu dia sakiti. Melihat David keluar dari taksi. Mata Qin Xiaotian penuh dengan pembunuhan. Niatnya. Menatap David. David. Kamu membunuh anakku. Apakah kamu berpikir untuk melarikan diri? Sudah ku bilang kamu. Biarpun kamu melarikan diri ke ujung bumi. Aku juga bisa menangkapmu. Qin Xiaotian menyelimuti gigi. Dan seluruh tubuhnya penuh aura pembunuh. Bab 632. Ketika David mendengarnya. Dia tahu bahwa Qin Xiaotian salah paham bahwa Qin Gang dibunuh olehnya. Tetapi David tidak menjelaskan bahwa Qin Gang dibunuh oleh Wu Mayer. David tidak akan memberi tahu Qin Xiaotian. Jika tidak. Wu Mayer akan berada dalam bahaya. Putramu memprovokasiku. Jadi terkutuklah dia. David langsung mengakui. Melihat pengakuan David. Qin Xiaotian mengertakkan gigi dan berkata. Oke. 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 Kamu berani mengakuinya. Kamu membunuh keponakanku. Dan sekarang kamu membunuh anakku. Bahkan jika Raja Surga ada di sini hari ini. Dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku harus membunuhmu. Setelah Qin Xiaotian selesai berbicara. Dia berkata kepada empat Raja Besar Kong kalian berempat membunuhnya untukku. Kata-kata Qin Xiaotian sekarang menjadi dekret kekaisaran untuk empat Raja Agung. Keempatnya mengangguk dan semuanya maju selangkah menghadap David. David memandang keempat pria yang tampak seperti pengemis di depannya. Dan sudut mulutnya sedikit terangkat apakah tidak ada seorangpun di keluarga Qin Anda. Anda bahkan menemukan beberapa pengemis untuk berurusan dengan saya. David, jangan berpuas diri. Kamu tidak akan bisa tertawa setelah beberapa saat. Setelah Qin Xiaotian selesai berbicara. Anak tertua dari empat Raja Agung meraung dengan marah. Dan kemudian auranya tiba-tiba melonjak. Merasakan momentum Don Keikong. Senyuman di wajah David menghilang. Dia bisa merasakan bahwa pria yang tampak seperti pengemis di depannya ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Saat momentum tubuh Don Keikong menanjak. Ia melihat cahaya merah samar di tubuh Don Keikong. Dan sekujur tubuhnya seolah disinai oleh sesuatu. Lampu merah menjadi semakin lemah. Lalu menghilang. Kulit Don Keikong menjadi merah. Dan ototnya menonjol tinggi. Ketika seseorang melangkah keluar. Seluruh gunung hampir berguncang. Dan tanah yang keras terkubur dalam-dalam. Menginjak jejak kaki. David. Keempat berlian besar ini berkepala tembaga dan berlengan besi. Dan ototnya lebih keras dari baja. Keempat orang ini telah diberi makan tanaman obat. Oleh keluarga Kin Saya selama bertahun-tahun. Dan mereka sekarang abadi. Di depan mereka. Kamu hanya akan mati. Kin Xiaotian memandang David dengan tatapan tingkat tinggi dan berkata. David tidak mengatakan sepatah katapun. Tetapi dia telah melihat keempat orang ini sedang berlatih kungfu horizontal. Berpikir bahwa tubuhnya juga telah marah. Dia bisa menggunakan orang-orang ini untuk menemaninya. Berhenti bicara omong kosong. Biarkan keempat anjingmu datang. Bunuh kamu. Dan aku harus cepat. Kata David dengan ekspresi jijik. Sombong. Bunuh dia kata Kin Xiaotian dingin. Don Keikong berteriak dengan marah. Melompat. Dan meraih David dalam sekejap mata. David tidak mengerahkan kekuatan spiritual dalam dantiannya. Sebaliknya. Mengandalkan tubuhnya yang kuat. Dia bergegas menuju Don Keikong. Keduanya seperti dua mobil yang bergerak cepat. Dan akan bertabrakan dengan hebat. Bersama. Melihat David tidak mengelak atau mengelak. Dan langsung menabrak Don Keikong seperti ini. Kin Xiaotian sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan David. Mengetahui Don Keikong telah berlatih kigong keras dan tubuhnya sekuat tembaga dan besi. Bagaimana mungkin David berani memukulnya? Bang. Setelah terdengar suara tumpul. Tubuh David terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Lalu langsung menghantam gunung. Menyebabkan bebatuan beterbangan mendatar. Dan batu terus berjatuhan. Mengubur David. Dan Don Keikong itu hanya bergoyang beberapa kali. Dan tidak terjadi apa-apa. Melihat David. Yang terkubur di bebatuan. Kin Xiaotian tercengang ini. Begitu tanpa cedera. Bukankah ini agak cepat? David mampu membunuh Kin Feng dan bawahannya yang cakep. Serigala liar. Dia jelas bukan seorang generalis. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Mungkinkah dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dan tidak ingin ditangkap dan disiksa. Sehingga dia memilih mati seperti ini? Kanan. Pastinya. Setelah Kin Xiaotian mengetahuinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah rumahnya. Nak. Aku membalaskan dendammu. Dan sekarang aku akan membawa kepala David ini kembali kepadamu dan... Letakkan di depanmu. Bab 633. Kin Xiaotian menangis. Meskipun Kin Gang tidak berpengalaman. Kin Xiaotian juga setengah mati karena marah. Namun dia juga adalah putranya sendiri. Sekarang dia sudah mati. Bagaimana mungkin dia tidak bersedih? Pergi dan gali David untukku. Lalu pelintir kepalamu perintah Kin Xiaotian kepada Don Keikong. Don Keikong berjalan menuju batu yang runtuh. Siap mengeluarkan David dari tumpukan kerikil. Namun saja berjalan menuju tumpukan kerikil. Don Keikong tertegun. Hanya untuk melihat tumpukan kerikil itu mulai bergerak. Lalu David bangkit dari kerikil baru sambil memegang satu kaki di tangan David. Ada ratusan pon batu besar. Aku akan membunuhmu. David berada di udara. Dan setelah berteriak dengan marah. Ratusan kilogram batu besar jatuh dari langit. Dan dia menghantam kepala King Kong. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang dan memandang David dengan tidak percaya. Bergemuruh. Terjadi dentuman keras. Dan bongkahan batu seberat ratusan kilogram menghantam kepala Don Keikong. Dan bongkahan batu tersebut menjadi pecah. Namun Don Keikong tetap berdiri. Hanya mengguncang kerikil yang ada di badannya. Dan tidak terluka sama sekali. Hahaha. Kamu terlalu naif. Batu pecah. Apakah kamu ingin menyakiti empat raja agungku? Qin Xiao Tian tertawa keras hidupmu sulit. Wajar saja jika kamu tidak mati. Aku ingin berpura-pura menderita dan kemudian mati. Satu batu tidak bagus. Lalu ganti yang lain. David meraih sebuah batu besar. Tapi yang ini jauh lebih kecil. Berkonsentrasi pada hati. David memacu kekuatan spiritual ke dalam batu tersebut. Menjadikan batu tersebut sekeras baja. Saya bunuh kamu. Don Keikong meraung dan menabrak langsung ke arah David. Seperti banteng gila. Don Keikong tidak punya senjata. Ini menggunakan tubuhnya sebagai senjata. Dia tidak punya gerakan apapun. Dia hanya menggunakan kekuatan untuk menghancurkan orang mati. Dan tubuh King Kong yang seratus halus. Yang tiba-tiba menghantam David. Melihat Don Keikong yang menggelinding. Batu di tangan David dengan cepat terlempar dan menghantam dada Don Keikong dengan keras. Ledakan. Terdengar suara keras lagi. Dan batu itu berubah menjadi bubuk lagi. Namun kali ini. Tubuh King Kong berhenti tiba-tiba. Melihat ke arah dada Don Keikong lagi. Sudah ada bagian yang cekung. Jelas tulang rusuknya sudah patah. Namun saat ini Don Keikong tidak bisa merasakan sakitnya. Melihat David benar-benar melukai Don Keikong. Ekspresi Qin Xiaotian menjadi sangat terkejut. Meski tidak berakibat fatal. Namun mampu mematahkan tubuh Don Keikong. Namun kekuatan David sungguh bagus. Kalian berempat pergi bersama. Melihat ini. Qin Xiaotian buru-buru memesan dengan keras. Keempat orang itu mendekati David. Mengepung David di tengah. Dan menatap David satu demi satu. Menghadapi orang keempat itu. David merasakan tekanan. Belum lagi kekuatan keempat orang ini. Dan mereka semua adalah boneka. Mereka sama sekali tidak mengenal rasa takut dan sakit. Yang membuat David pusing. Selain membunuh empat Raja Agung. Atau tanpa perintah Qin Xiaotian. Orang keempat ini tidak akan pernah mati. Harus diketahui bahwa empat Raja Agung adalah kekuatan dari para guru besar. Dan mereka telah mengebor ke dalam tulang tembaga dan besi. Yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Setelah Raja keempat besar mengepung Daud. Mereka memukul Daud secara bersamaan. Tinju besarnya seperti bola meriam. Dengan kekuatan yang tak ada habisnya. David menghindar dengan putus asa. Dan terus melawan. Meskipun David telah menggunakan teknik konsentrasi secara ekstrim. Kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir deras. Namun sepasang empat masih membuatnya sangat kesulitan. Bang. Tiba-tiba. Punggung David dipukul. Meski tubuhnya tidak terluka. Namun hantaman kerasnya tetap membuat David terjatuh dan hampir terjatuh ke tanah. Bab 634. Hahaha. Pukul saja aku seperti ini. Pukul dia sampai mati melihat ini. Qin Xiaotian berteriak dengan penuh semangat. David menatap empat berlian besar di depannya. Jika dia memiliki senjata bagus lainnya saat ini. Akan lebih mudah menghadapi keempat orang ini. David memutuskan bahwa sudah waktunya dia menemukan senjata yang berguna. Jika tidak, dia akan menjadi sangat pasif ketika bertemu dengan ahli pemurnian horizontal seperti empat raja besar. Ambil tangan sebagai pedang. Gunakan kekuatan sebagai bilahnya. Pedang dan manusia adalah satu. Dan kekuatan akan membelah alam semesta. Tepat ketika David merasa kesal karena dia tidak memiliki senjata dan tidak dapat menghadapi empat raja agung. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. David buru-buru menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa Long Wu yang sedang menatapnya saat ini. Tetapi dia sepertinya tidak ingin membantu. Tangan seperti pisau. David merenungkan kata-kata Long Wu dengan hati-hati. Tapi tidak mengerti apa yang dikatakan Long Wu. Tubuhmu sekarang lebih keras dari baja. Ubah tangan Anda menjadi pisau besar. Ini lebih sulit daripada pisau apapun. Tapi kamu tidak tahu cara menggunakannya. Long Wu mengingatkan David. Begitu David mendengarnya. Dia langsung mengerti. Dan dia sangat gembira dan menikmati beberapa kata Long Wu di dalam hatinya. Ketika Qin Xiaotian melihat kemunculan Long Wu yang tiba-tiba. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin siapa kamu. Jika kamu tidak ingin mati. Menjauhlah dariku. Long Wu tidak membantah. Tapi setelah melihat ke arah David. Dia berbalik dan pergi. Dan dalam sekejap mata. Tidak ada jejak Long Wu. David perlahan mengulurkan tangan kanannya. Matanya penuh panas. Dia sepertinya telah belajar banyak dari kata-kata Long Wu. Anggaplah tangan sebagai pedang. Dan kekuatan sebagai bilahnya. David bergumam pada dirinya sendiri. Dan energi spiritual di dantiannya berkumpul di tangan kanannya. Tangan kanan David mulai bersinar redup. Dan pada akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan. Dan samar-samar terlihat bahwa seluruh lengan David seolah menjelma menjadi pedang emas. Apa yang kamu lakukan? Bunuh dia. Melihat ini. Qin Xiaotian buru-buru berteriak pada empat fajra besar. Don Kei Kong memimpin. Meninju David dengan pukulan. Dan suara hentakan di udara tiba-tiba terdengar. Seolah-olah udara terkoyak. David memandang Don Kei Kong dengan sebuah pukulan. Dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Tepat ketika tinju Don Kei Kong menghampirinya. Pisal tangan David terayun ke bawah. Desir. Setelah terdengar suara nyaring. Lengan Don Kei Kong langsung dipotong. Lalu diterbangkan. Darah muncrat dari lengan Don Kei Kong yang patah. Dan David mengambil kesempatan itu untuk menendangnya keluar. Menendang Don Kei Kong menjauh. Kepala tembaga dan lengan besi macam apa? Seperti ini. David menebas lengan Don Kei Kong dengan satu pukulan. Yang membuatnya langsung percaya diri. Bagaimana itu bisa terjadi? Qin Xiaotian melihat lengan Don Kei Kong yang terputus dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Anda harus tahu bahwa Qigong keras yang dilatih oleh empat berlian besar ini. Ditambah dengan transformasi keluarga Qin. Meski tidak beruntung. Peluru tidak bisa melukai tubuh empat berlian besar itu. Namun David malah menyayat secara tiba-tiba dengan pisau di tangannya. Lengan Don Kei Kong patah. Kekuatan David telah melampaui imajinasi Qin Xiaotian. Yang membuat wajah Qin Xiaotian sangat jelek. Pengaturan Qin Xiaotian meraung dengan ekspresi galak di wajahnya. Mendengar perintah Qin Xiaotian. Empat Raja Besar Kong tiba-tiba berdiri berdampingan. Bahkan Raja Kong yang lengannya patah. Membiarkan darah mengalir pada saat ini dan tidak peduli. Saya melihat empat berlian besar meninju pada saat yang sama. Meninju di udara. Dan saya merasakan seluruh ruangan mulai bergetar. Satu pukulan. Dua pukulan. Tiga pukulan. Setelah melemparkan delapan tinju ke udara. Pemandangan aneh muncul. Di udara. Tinju besar perlahan mengembun. Dan kemudian cahaya muncul dari tinju tersebut. Bab 635. Tinju yang sangat besar ini dibentuk oleh kekuatan empat berlian besar. Baru saja mereka melemparkan tinju mereka ke udara. Bukan untuk menyianyiakan kekuatan mereka. Tetapi untuk memadatkan kekuatan di udara. Dan akhirnya menyatu menjadi tinju yang sangat besar ini. Gelombang fluktuasi kemampuan yang sangat besar meluap dari tinju besar itu. Dan kemudian tinju besar itu menyapu ke arah David. Pukulan ini. Hanya angin yang bertiup. Seperti angin kencang tingkat 10. Berputar. Dan pasir serta batu yang beterbangan juga beterbangan. Kin Xiaotian ditiup begitu keras sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Dia buru-buru mundur. Dengan sedikit kebanggaan di wajahnya David. Biarkan aku melihat bagaimana kamu selamat dari pukulan seperti itu. David menyipitkan matanya. Menatap pukulan yang jatuh dari langit. Perlahan mengangkat tangan kanannya. Dan membantingnya ke tanah. Busur. Saat David menendang dengan keras. Retakan muncul di jalan yang keras. Seperti jaring laba-laba. Dan tempat di bawah kaki David mulai retak ke arah sekitarnya. Retakannya semakin membesar. Dan akhirnya seluruh telapak tangan bisa masuk. Melihat retakan di tanah. Kin Xiaotian. Yang awalnya bangga. Menjadi dingin dalam sekejap. Tendangan ini membuat tanah terlihat seperti ini. Seberapa kuat seharusnya David. Sebelum Kin Xiaotian bisa bereaksi. Terdengar ledakan keras. Dan David melompat dan bertabrakan dengan tinju raksasa yang jatuh dari langit dengan tinjunya sendiri. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar. Dan tinju besar itu tiba-tiba hancur karena hantaman David. Dan akhirnya berubah menjadi kepulan asap dan tertiup angin. Melihat pemandangan ini. Empat raja agung tidak berdamai. Jadi mereka bergerak ke arah udara lagi dan mengayunkan tinju mereka lagi dan lagi. Dan tak lama kemudian tinju besar itu mengembun lagi. David baru saja memukul dengan keras. Hampir menghabiskan kekuatan spiritualnya. Tetapi pria itu baru saja mendarat. Dan pukulan lain langsung mengenai dia. David mengangkat kepalanya. Dan dalam sekejap mata. Pukulan besar itu mencapai bagian atas kepala David. David mengertakkan gigi dan menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menahan pukulan itu. Ledakan. Setelah terdengar suara keras. Meledak dengan hebat seperti bom jatuh dari langit. Gelombang kejut membuatkin Xiaotian. Yang tidak jauh. Merasakan gelombang guncangan. Dan puluhan pon batu diledakan dan terbang kemana-mana. Jalan yang keras itu langsung dibombardir dengan lubang besar beberapa meter. Dan David berdiri di tengah lubang. Pakaiannya telah hancur berkeping-keping hingga memperlihatkan kulit perunggunya. Melihat ini. Qin Xiaotian bergegas ke tepi lubang besar. Dia ingin melihat apakah David hancur berkeping-keping oleh pukulan ini. Tetapi ketika dia melihat David berdiri di tengah lubang besar. Kecuali pakaiannya yang rusak. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Bahkan tidak ada satupun bekas luka. Yang membuat Qin Xiaotian tercengang. Dan David memandang dirinya sedikit malu. Tapi diam-diam dia senang di hatinya. Tubuhnya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tetapi juga memerlukan banyak liku-liku. David perlahan mengangkat kepalanya. Sama sekali mengabaikan penampilannya yang malu saat ini. Dan menyeringai pada Qin Xiaotian. Mulutnya penuh dengan gigi putih besar. Yang membuat Qin Xiaotian hampir mati karena marah. Sampah. Mereka semua sampah. Terus pukul aku sampai aku terbunuh. Qin Xiaotian meraung dengan marah. Dan empat raja besar hanya bisa memadatkan energi mereka lagi dan membombardir mereka di udara. Bergemuruh. Tinju besar itu jatuh dari langit lagi. Dan David berdiri tepat di tengah lubang. Menahan sambaran petir. Saat tinju raksasa itu menghantam David. Bukan saja David tidak merasakan sakit sedikitpun. Namun sebaliknya ia merasakan perasaan yang sangat nyaman. Tampaknya semakin marah tubuhnya. Semakin tidak bisa dihancurkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.